Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatmu semuanya Dimanapun saudara berada Bahwa pada hari ini Hari ini Jumat Ya ini hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Saya kedatangan Kamu dari Jumatan Selatan Memang sudah tidak asing lagi karena dulu Pernah kita sama-sama Dalam waktu relawan Yaitu JNCP 2019 Nah setelah Pilpres itu Banyak vakum Banyak vakum untuk Bidang ada di JNCP Namun sekarang ini Setelah 23 Bapak Prabowo mau maju lagi Menjadi calon presiden Ini kita aktifkan Kembali di JNCP Dan saya tahu Pasti banyak Pasti tidak sedikit ya Rekan-rekan Saudara-saudara aku Yang dulu itu Pak Prabowo Mungkin untuk dia Kepada Pak Prabowo Ya Karena bergabung kepada pemerintah Namun itu nanti Akan saya jelas Saya Sapa dulu Ketua DPD DNCP Sumatera Selatan Yaitu Ibu Rizka Ibu Rizka Ibu Rizka Jamila Bercakap-cakap Luluh Selamat datang Ibu Rizka Bagaimana kabarnya Jauh-jauh dari Sumatera Selatan Ketempat saya Ini ke Cibitung ini Baik Mengingat DNCP akan Bergerak kembali Maka saya datang Bagaimana kondisi Setelah Tidak aktif lagi DNCP Setelah Bagaimana Situasi Apa yang dilakukan Selama ini Ya Semenjak Setelah Tidak aktif lagi DNCP Itu Masih Rekumnya Tidak ada geraknya Karena Pak Prabowo Yang kan tidak Mungkin Oh Tidak terpilih Tidak terpilih Dari PSD Makanya DNCP pun Hanya Itu Perintah Dari Oh Bitu ya Nah Saya dengar Ya Misalkan aktif Di Nexus Bahwa Tidak sedikit Dulu pendukung Pak Prabowo Pindah ke Pak Anis Berikan alasan PC Wah Sakit hati Dan sebagainya Ya betul sekali Kelihatan dan realitanya Di Papahan Banyak Relawan kita Yang sudah Tendah Tendah ya Tendah Wampun saya sudah Kembali di DNCP Sudah Sejak tanggal 9 Berarti sudah berapa hari Sudah berapa hari ya Sudah mungkin Tapi sudah mulai Ada yang kembali Itu Tidak ada yang mulai kembali Dan tadi Mungkin karena bingung Mau kemana Tapi saya tanya Setelah saya jelaskan Setelah saya jelaskan Ketecewaan Kenapa dia harus Ketecewaan Itu Saya simpan Kebenaran mereka Bahwa Wajar Kalau kecewa Wajar itu Tapi mereka juga Faham Ada banyak hikmah Pak Prabowo Mau bergabung Ke pemerintah Sudah Lebih banyak hikmah Yang hikmah Yang hikmah pertama Pak Prabowo Bergabung ke pemerintah Adalah Bulu jadi menteri Pertahanan Nah dari situlah Kita bisa melihat Enerja Pak Prabowo Secara profesional Sebagai menteri pertahanan Akhirnya Pak Prabowo Diklaim menjadi menteri Terbaik Di jajaran Pak Jokowi Yang kedua Pertahanan kita semakin mantap Semakin kuat Artinya Pak Prabowo Diberikan tugas oleh negara Melalui Presiden Republik Indonesia Melalui Keputusan Pak Jokowi Itulah Pak Prabowo Fokus Menjalankan Apa yang Diberikan tugas Saya yakin Di saat Rakyat memberikan tugas Kepada Pak Prabowo Menjadi presiden Saya yakin Pak Prabowo akan fokus Menjalankan Amanah konstitusi Pancasila dan Ud. 4 Itu yang pertama Yang kedua Hikmah yang kedua Saya juga pernah Kecewa Makanya Semua orang tahu Setelah Pilpres Saya Menemukan Kepublik Bahwa saya tidak Diberi sampah Prabowo lagi Ya Mungkin di masa itu Pikiran saya kecil Hati saya Belum melapak Menerima kenyataan Artinya Pak Prabowo Menunjukkan Hatinya yang Hatinya yang besar Berjiwa besar Berlapan Berlapan Apa Hatinya lapan Kenapa beliau Pak Prabowo Lebih mempentingkan Kesatuan Indonesia Daripada Kompok Coba lah Pak Prabowo Mempenting Oposisi Jika Pengikutnya Pak Prabowo Ini semakin Wah Berpikir Di belakang Kita ada Pak Prabowo Dia akan Semakin Memilikan Untuk Menyerah Pemerintah Pemerintah Indonesia Yang terkirpikan Atas Semapun Sehingga Pemerintah Tidak akan Punya Waktu Untuk Berkirpiti Yang ada Adalah Masalah 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 Artinya Kita Diberikan Itu Gila yang besar Nah Saya lihat Disitu juga Pak Jokowi Saya lihat Memiliki Gila yang besar Masa Iya Lawan Lawan Repal Presiden Begitu Kok Mau Dia Terima Dan Yang Terjadi Saat Itu Tidak sedikit Penduk Pak Jokowi Kecua Loh Kenapa Pak Jokowi Begini Kenapa Dia Terima Pak Prabowo Karena Dia Berdarah Darah Mati-matian Penduk Pak Jokowi Melampok Prabowo Kenapa Dia Mati-diri Melampok Prabowo Disitu Pak Jokowi Melihat Terkait Persatuan Indonesia Tetapi Hebatnya Penduk Pak Jokowi Marahnya Hanya Sesaat Di saat Itu Juga Selesai Kalau Penduk Pak Prabowo Sampai Sekarang Masih Dibawa-bawa Kecewa Belum Mau Menerima Tentah Pelajaran Dari Pak Prabowo Yang Berdua Besar Ini Yang Ketiga Yang Keempat Saya Matanya Dulu Sana Ibu Rizka Yang Dulu Ketua DPD GINCP Apakah Indonesia Secara Pribadi Secara Pribadi Dulu Ini Sudah Memahami Apa yang Saya Maksud Tadi Tadi Pertanya Ketua Prabowo Nah Berkira Kalau Saya Panggil Kembali Untuk Menjadi Jembergabun Dari Lawan Dan Pimpin Kembali Dari CP Di 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 Sumatera Selatan Apakah Ibu Rizka Bersedia Tentu Saya Bersedia Karena Kemarin Kan Perjuangan Kita Untuk Bukan Ketua Terima Tentu Bukan Bukan Usaha Mudah Alhamdulillah Semuanya Sebenarnya Sukses Hanya Saja Waktu itu Ya Sebagaimana Kita Tertahui Kan Seperti itu Akhirnya Kan Dimana Kan Memang Ketika Prabowo Duduk Di pemerintahan Banyak Sekali Relawan Relawan Kita Yang Sudah Bertindah Kelain Hati Dan Mereka Benar Ketua Seperti Kata Bang Saleh Namun Untuk 2024 Insyaallah BNCT Siap Mendukung Pak Prabowo Kembali Untuk Wilayah Sumatera Selatan Saya Secara Pribadi Siap Siap Ya Alhamdulillah Nah Masih ada Saudara kita Yang mungkin Kepang Anies Kan Kita Belum Tanya Apakah Betul Pak Anies Ikut Kan Belum Menipu Dari KPU Tapi Saat Ini Kan Kita Sudah Mulai Memanaskan Mesin Mesin Relawan Jadi Jika Masih Ada Saudara Kita Yang ikut Pak Anies Biar Melah Ikut Tidak Perlu Memutus Tadi Sedaturannya Kita Pakai Maju DNCP Mungkin Dia Pakai Maju Relawan Anies Ya Ada RGP Ada Waktu Ada Mungkin Minum Minum Kopi Yang Apa Semua Sambil Ngobrol Karena Sesungguhnya Yang paling Mahal Itu Bukan Capres Capres Yang paling Mahal Mendengar Kita Ini Adalah Menjaga Persatuan Indonesia Dan Itu Dekter Pak Prabowo Sampai Pak Prabowo Itu Selalu Bilang Seribu Kawan Terlalu Sedikit Satu Musuh Kebanyakan Mudah-mudahan Relawan DNCP Ini Menjadi Contoh Dan Surit Tawaran Dalam Bersikap Terkait Relawan Dan Sampaikan Kepada Jajaran Bahwa Kita Bukan Hanya Sekedar Menjadi Relawan Yang Hanya Mengantarkan Pak Prabowo Menjadi Presiden Setelah Itu Selesai Tugas Kita Kita Masih Memiliki Tugas Yang Tidak Kala Puntin Yaitu Mengawal Pemerintah Mengawal Pinerja Pak Prabowo Selaku Presiden Di daerah-daerah Bisa Menjadi Mata Tundunya Syukur-syukur Ada yang Bisa Diantara DNCP Ini Ada yang Bisa Menyumbangkan Pikirannya Untuk Bisa Disarankan Kepada Pemerintah Demi Kemajian Bangsa Indonesia Bisa Jadi Di DNCP Ini Banyak Pakar-pakar Mungkin Yang Pemimpin Orang Pengu Faha Atau Apa-apa Yang Yang Mau Mengumbangkan Pemikirannya Untuk Pemerintah Bangsa Jadi Kita Tidak Hanya Sekedar Setelah Pak Prabowo Jadi Presiden Setelah itu Sudah Selesai Tugas Kita 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 Melanjut Siap Ya Di Di daerah-daerah Yang Mungkin Ada yang Mau Dikoronasikan Dengan Kementerian Kementerian Mungkin Prabowo Kita Harus Juga Bantu Pemikiran Kami Kita Punya Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Khususnya Untuk Relawan DNCP Di Sumatera Selatan Palembang Dan 17 Kabupaten Kota Saya Berharap Kalian Masih Solid Dan Militan Terhadap Gerakan Nasional Kinta Prabowo Kembali Lagi Bergabung Di UNSITU Seperti Dulu Untuk Mendukung Beliau Menjadi Presiden 2002 Saya Dengar-dengar Mau Ikut Caleg Misalnya Ini Saya Umumkan Disini Saya Hanya Dengar-dengar Bahwa Ibu Rizka Mau Maju Caleg Nah Diktirin Saya Dengar DNCP Adalah Pilih Caleg Partai-partai Politik Yang Mengusung Pak Prabowo Ya Sekarang kan Untuk Sekarang Ini Sementara Baru Dua Partai Yang Tidak Tahu Yaitu Gurungra Dan PKB Kalau Bukan PKB Ikut Mengusung Pak Prabowo Masuk Capres Ya Dukul Caleg-caleg Dari PKB Bukul Caleg-caleg Dari Kirindra Ya Kan Saya Tanya Dulu Ibu Rizka Ini Kan Kalau Lira Caleg Itu Kan Harus Partai Politik Benar Benar Nah Baru Ada Partai Politik Ini Ngawal Ngawal Paprabowo Bukan Ngawal Partai Politik Iya Nah Saya Belum Tahu Nih Nanti Partai Apa Ini Ibu Rizka Insyaallah Kita Tentu saja Kalau GNCP Kan Kiblat Ke Gerindra Ini GNCP Tidak Berkiblat Ke Gerindra Tidak GNCP Berkiblat Khusus Untuk Pak Prabowo Ya Partai Politik Manapun Yang mendukung Pak Prabowo Kita Dukung Partai Saya Bersyarap Gerindra Jangan Tinggal Dia Kalau Ada Dari GNCP Mau Maju Cahlik Ya Ruben Itu Karena Pasti Banyak Penyikupnya Kalau PKB Yang Ambil Ya PKB Pasti Dicobos Ini GNCP GNCP Ini Tidak Sempit Kalau GNCP Hanya Ke Partai Gerindra Tidak Besarin Relawan Karena Relawan Kita Dari Berbagai Seperti Partai Politik Tujuhnya Satu Prabowo Presiden Gerindra Partai Politik Nusung Prabowo Presiden PKB Ya Kalau Tidak Salah Mudah-mudahan Lanjut Nih Mengusung Prabowo Presiden GNCP Prabowo Presiden Kalau Kita Batasi GNCP Hanya Berkibat Kau Partai Gerindra Kecur Jatuhnya Rencananya Saya Ke Gerindra Nah Ini Gerindra Semata Selatan Nah Ini Pesan Saya Kepada Rekan Rekan Sabar Sabar Saya Yang Sebagai Kader Partai Gerindra Di Sumata Selatan Ini Ada Yang Punya Masa Banyak Di Sumatera Selatan Nanti Suang BPD Bagaimana Perseratan Masuk Menjadi Anggota Dua Partai Gerindra Kena Gerindra Gak Mampir Yang Kuntin Partai Penduk Untuk Prabowo Saya Saya Kena Partai Politi Ya Semua Orang Tau Ada Baru Sampai Kita Buka 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 Ya Besarkan Gerindra Yang Di Sumatera Selatan Misi Kita Sama Dengan Partai Gerindra Jangan Kira Saya Jadi GENCP Keprobo Terus Otobot Saya Memper Saya Memper Partai Ya Kan Memper Partai Juga Kan Kalau Mau Genre Ya Berarti Maksimal Kalau Kalau Masuk Jaring Raku Semua Masuk Jaring 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 Makanya Kolaborasi Selim Bantu Selim Bantu Kalau Saya Berlukan Buat Gerakan Anggota Gerakan Nasional Kinta Prabowo Di Tahun 2019 Mari Bergabung Kembali Untuk Mendukung Pak Prabowo Di 2024 Ya Khususnya Buat Sumatera Selatan Sumatera Selatan Jadi Biasalah Kalau Relawan Namanya Kita berjuang Memilih Pemimpin Jadi Tidak Ada Yang boleh Klaim Bahwa Pak Prabowo Itu hanya Milih Pemimpin Saya Yang Milih Apa Ormas Yang Mungkin Ada TPR Bukan Tapi Gerim TPR Prabowo Pak Prabowo Adalah Milik Wakti Indonesia Karena Di GNCK Ini kan Dari berbagai Kepala 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 Dan Simpatisan Simpatisan Partai Politi Kepala Pak Prabowo Saya juga Berkesan Kepada Calon-calon Gubernur Calon Gubernur Calon Bupati Calon Bupati Calon Wali Kota Calon Wali Kota Yang Tingin Menjadikan Pak Prabowo Jadi Presiden Republik Indonesia Sini Tak Boleh Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Relawan Rakan Nasional Cinta Prabowo Karena Banyu Rakan Nasional Cinta Prabowo Partai Mana Pun Calon Vilkada Mana Pun Yang Mengusung Pak Prabowo Subian Menuju Kursi-Kursi DRI 2004-2009 Maka Geng CP Akan Mengerup Sip Sip Gila yang ditanyain Cukup ya Nanti kita Lanjut lagi Dikuk Dan ini saja Kita Gila akan Tetap Pak Prabowo Diberikan Kesehatan Umur yang panjang Selalu Dingerahkan Rejekinya Yang banyak Dari tempat-tempat Yang halal Ya Sini Yakin Pak Prabowo Mampu Membawa Bangsa Indonesia Semakin Maju Ke depan Tidak Kembali Ke belakang Itu Pak Prabowo Subianto Karena Pak Prabowo Subianto Kalau nyari uang Udah gak lagi Uang udah banyak Pak Prabowo Tidak bisa Diatur oleh Oligarki Tidak bisa Mendiktir Pak Prabowo Masalah itu Kalau masalah uang Jadi Kadang kalian Kadang kalian Yang anti oligarki Lihat caper sekalian Apakah caper sekalian Itu kalau Kompanya Dibuaya oleh Oligarki Ya Hati-hati Mungkin tadi kan Oligarki Kalau Pak Prabowo Uangnya sudah banyak Itu Jadi Itu saja Terima kasih Dan saya juga Terima kasih Ibu Rizka Sudah jauh-jauh Dari Sumatera Selatan Kalau jalan kaki Mungkin 5 bulan Baru nyampe Tapi untung Step by step Perjalanannya Dari Sumatera Selatan Menuju Ke Banten Menuju Ke sini Dan Bang-bang-bang Saya nyalangkan Dan Menurut-menurut Menjadi Minta Dewan Ya Perjalanan Para relawan Dan Semua Rakyat yang ada Dari Dakinya Tidak perlu berpikir Suatu protensi Dakinya Dari Dakinya Dari Dakinya Sudah-sudah Ya Kembangnya juga Saya sampai di Kutero Kembangnya Ada juga Kami bilang Jadi Anggota apa Saya Ikut Tolong Kutero Tidak lelos Kata-kata Tidak dikenal orang Waktu itu Bangga juga Ini Oke Itu saja ya Selamat Nanti Tunggu SK Kedepan Ini Kita baru Mengkumpul Kembali Di DPP Akan segera Menutup Ada Tengah Kembali Dari Termasus Tunggu pengurus Dan mudah-mudahan Kalau pengurus DPD DPD Lengkot Sebelum kita Bergerak Maksimal Semoga Kita bisa Berkumpul Dengan Bapak Prambo Fidianto Selaku Ketuk Oke Terima kasih Saudara aku juga Semuanya Satu pesan Yang selalu Saya sampaikan Dokterin Seribu Kawan Terlalu sedikit Satu musuh Terlalu banyak Prabowo Presiden Indonesia Menuju Adil Dan Makmur Serta Berdaulat Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh